Halo teman-teman, nama saya Coki, salam damai ya, eh salah, salam kenal, teman-teman, teman-teman, teman-teman tau gak kenapa Coki ada disini? Pagi ini, Coki mau ngajak teman-teman bermain, cara bermainnya begini, nanti akan muncul gambar, teman-teman, boleh tebak, kalau teman-teman lihat gambar itu, teman-teman, jadi ingat apa ya? Contoh soal ya, ini gambar pertama, nah, teman-teman, jadi ingat apa ya, ketika lihat gambar itu, ingat, kota Jakarta, soal pertama, iya, benar, Tuhan Yesus, sekarang soal kedua ya, Iya, Nabi Musa Nah, sekarang soal ketiga Wah, teman-teman, mungkin belum tau ya jawabannya, kalau teman-teman ingin tau jawabannya, kita ikut ibadah dulu ya, sampai selesai Ayo, siapkan hati untuk ibadah, sampai jumpa ya, daaah Hai adik-adik Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Wow, jumpa lagi bersama Lause Rahel Lause Parit Dan Lause Dota Lause Dota Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Ya, sudah hari Minggu lagi ya Lause ya, kita sudah ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu Senang gak Lause ketemu Lause dan adik-adik semua? Aku senang banget Lause Oke, kalau senang coba adik-adik, apa ini Lause? Kasih tanda hati Kasih tanda hati kepada orang-orang yang ada di rumah adik-adik, boleh kasih hatinya ya Atau ke Lause juga boleh Boleh, arahin ke sini Oke Oke, jadi tanda hati itu melambangkan kita bersuka cita hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama Nah adik-adik, langsung mau ajak kita membuka ibadah ini kita mau bangkit berdiri Kita mau sama-sama nyanyikan satu ujian yang berkata bersuka di dalam Tuhan Kita mau sama-sama bersuka di dalam Tuhan Katakan hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Katakan bersuka 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 dalam Tuhan Kami bersuka Bersuka citalah Oh bersuka 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 dalam Tuhan Bersuka 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 dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jadi hari ini kami masih dalam keadaan berdiri, mari kita sama-sama membuka ibadah kita di dalam doa. Lausa akan pimpin kita dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur, satu minggu lagi Tuhan anugerahkan kepada kami, setiap kami hari ini boleh bersama-sama beribadah, menguji dan memuliakan namun. Tuhan berkati setiap kami di rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk, karena kita punya pengumuman, coba lihat kalendernya hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 21 Maret, dan dua minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, coba dicatat tanggalnya, Paskah Sekolah Minggu GKY Palembang akan dilaksanakan tanggal berapa Lausa? Di tanggal 4 April. Jam berapa Lausa? Jam 9. Di mana Lausa? Di channel Youtube Sekolah Minggu GKY Palembang. Terus? Ada Google Meet tidak Lausa? Nah, untuk Paskah ini kita tidak akan ada Google Meet ya, adik-adik. Jadi pertemuannya adalah di Youtube saja ya, Lausa ya. Oke. Terus tema Paskah kita tahun ini apa Lausa? Ayo kita kasih tahu Lausa. Oke adik-adik. Tahu ya, ingat ya. Tema Paskah kita tahun ini adalah... Hope. Ya, harapan. Wah, pasti seru sekali nanti acaranya ya. Ya, betul. Catat tanggalnya 4 April jam 9 di Youtube. Oke adik-adik, berbicara soal Paskah. Paskah kita memperingati apa Lausa? Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Lausa. Iya, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita ya Lausa ya di kayu saling. Betul ya di kayu saling. Untuk apa sih Lausa? Untuk tebus dosa kita, dosa semua manusia Lausa. Wah, berarti Tuhan Yesus itu keren sekali ya Lausa. Keren banget. Wah, dia rela loh berkorban untuk kita adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini adik-adik. Mari adik-adik boleh berdiri dan ikuti Lausa Lausa ya. Yesus disalim di bukit Golgotha Untuk menembus dosa manusia Dia mati bagiku dan bagimu Bagi kita semua Ku bersuka cita mau di kalahkan Ku bersuka cita sebab Yesus ku manang Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup Ku bersuka cita Yesus bangkit Sekali lagi ya adik-adik. Yesus disalim di bukit Golgotha Untuk menembus dosa manusia Dia mati bagiku dan bagimu Bagi kita semua Ku bersuka cita sebab Yesus ku manang Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup Ku bersuka cita Yesus bangkit Ku bersuka qu bersuka cahaya Luar biasa Ku bersuka cita's ku adik-adik Ku bersuka duara biasa Silошuit kalau tuh adik-adik nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita hanya punya satu Allah, kita punya satu Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Buktinya apa ya langsung? Buktinya Tuhan mau mati bagi kita untuk tebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti yang paling besar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Biarlah lagu ini boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Mari kita nyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Dengan sikap doa yang baik ya adik-adik. Hanya Ada Satu Tuhan Ia yang selalu mengasihi aku Hanya Ada Satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku Ia mengasihi aku Ia pedulikan aku Ia menjaga aku Ia menjaga aku Adik-adik mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dalam sikap doa. Hanya Ada Satu Tuhan Ia yang selalu mengasihi aku Hanya Ada Satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku Ia mengasihi aku Ia pedulikan aku Ia menjaga aku Ia menjaga aku Ia mengasihi aku Ia pedulikan aku Ia menjaga aku Oke adik-adik mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh memuji dan memuliakan namamu Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan berkati setiap kami Tuhan bukakan telinga kami dan juga hati kami Biarlah apa yang kami dengar boleh tumbuh dalam hati kami Dan boleh kami ingat dan juga boleh kami lakukan Tuhan berkati setiap kami biarlah kami yang ada di rumah kami masing-masing boleh tetap fokus ketika mendengarkan firman Tuhan Ini doa dan permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Selamat pagi adik-adik Wow senang sekali hari ini Lausa Rahel akan kembali menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik Nah hari ini sebelum Lausa cerita Lausa mau bertanya satu hal nih adik-adik Coba adik-adik pikir Bagaimana ya seandainya adik-adik tahu waktu kapan adik-adik akan meninggal Kira-kira apa ya yang adik-adik lakukan menjelang hari kematian adik-adik Kalau misalnya adik-adik tahu waktu kematiannya sudah dekat Apa kira-kira yang adik-adik lakukan? Hmm apakah mungkin adik-adik akan menangis seharian? Atau pergi jalan-jalan ke tempat yang mungkin adik-adik ingin kunjungi sebelum adik-adik meninggal? Atau mau beli mainan barang-barang yang mungkin adik-adik ingin miliki sebelum meninggal? Hmm jika Lausa bisa bertemu dengan adik-adik pasti akan banyak sekali jawaban yang mungkin Lausa bisa dengarkan ya tentang pertanyaan ini Nah tetapi kita semua tahu ya sebagai manusia kita tidak bisa memprediksi Kita tidak bisa tahu kapan waktu kita akan meninggal dunia Betul? Nah tapi berbeda dengan Yesus adik-adik Yesus tahu kapan saat dia akan diserahkan dan dia akan meninggal di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita Nah kira-kira apa ya yang Yesus lakukan menjelang hari kematiannya? Apakah mungkin Yesus kabur? Sembunyi? Supaya Yesus tidak ditangkap dan disalibkan? Nah kita mau dengar ceritanya hari ini ya adik-adik Dari Matius 26 ayat 26 sampai 29 Oke adik-adik pada masa itu adalah masa menjelang perayaan Paskah Nah di perayaan Paskah itu orang-orang akan berkumpul adik-adik untuk mengadakan suatu perjamuan Perjamuannya untuk apa Lausa? Untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir Masih ingat ya cerita tentang Musa? Nah itu adalah peringatan hari Paskah pada masa itu Yesus sendiri juga tahu Yesus dan murid-muridnya juga merayakan Dan saat itu Yesus tahu bahwa itu adalah perjamuan terakhirnya bersama murid-muridnya Maka Yesus meminta murid-muridnya untuk menyiapkan suatu perjamuan di ruang atas yang luas Nah kira-kira murid-murid tahu tidak ya kalau Tuhan Yesus sebentar lagi akan mati di kayu salib? Hmm sebenarnya Yesus sendiri telah memberitakan tentang berita kematiannya pada murid-muridnya Tapi mereka masih belum mengerti adik-adik jadi mereka masih belum tahu Maka Yesus dan murid-muridnya sampai di ruangan itu Sebuah ruangan yang luas dengan tempat yang tersedia bagi Yesus dan ke-12 muridnya Juga ada makanan, roti, cawan, dan anggur untuk mereka minum Wow pada saat itu Yesus sendiri sebagai guru dari 12 muridnya yang melayani perjamuan itu Wah malam itu begitu luar biasa ya adik-adik ya Yesus yang melayani sendiri murid-muridnya Ketika murid-muridnya mulai makan Yesus mengambil roti adik-adik Apa yang Yesus lakukan? Dia memberkati roti itu Dia berdoa meminta berkat Kemudian Yesus memecah-mecahkan roti yang dia pegang ya adik-adik ya Dan roti itu satu persatu dibagikan kepada murid-muridnya untuk mereka makan Apa yang Yesus katakan? Kita bisa lihat di Matius 26 ayat 26b Di situ dikatakan Yesus berkata Ambillah, makanlah, inilah tubuhku Wah kemudian Yesus mengambil cawan Yesus menuangkan anggur di cawan itu Dan dia mengedarkan cawan-cawan itu kepada murid-muridnya Nah supaya muridnya bisa meminum anggur yang ada di cawan itu adik-adik Yesus berkata apa? Nah kita bisa lihat di Matius 26 ayat 27b sampai 29 Di situ Tuhan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Akan tetapi aku berkata kepadamu Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku Wah itu yang dikatakan Yesus ketika ia membagi cawan berisi anggur itu kepada murid-muridnya Ingat ya adik-adik waktu roti tadi Tuhan Yesus berkata Inilah tubuhku Dan ketika Yesus membagi cawan anggur itu Yesus berkata Inilah darahku Hmm apa maksudnya ya? Nah murid-muridnya menurut dengan hormatnya Mereka memakan roti yang Tuhan Yesus berikan Mereka juga minum cawan yang berisi anggur yang Tuhan sudah tuangkan untuk mereka Hmm murid-murid mungkin saat itu tidak tahu apa maksud Yesus Kenapa ya kok roti jadi tubuh, anggur, darah Hmm maksudnya apa? Nah tapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib Mereka mengingat perjamuan kudus itu adik-adik Ternyata ketika roti itu dipecahkan Itu melambangkan tubuh Yesus yang terpecah bagi kita semua Nah murid-murid Yesus menurut dengan hormatnya Mereka memakan roti yang Tuhan Yesus berikan Dan juga meminum anggur yang Tuhan Yesus berikan Mereka masih belum tahu adik-adik Apa ya makna kata-kata Tuhan Yesus tadi Roti Tuhan Yesus bilang inilah tubuhku Ketika mereka minum anggur Mereka mendengar Yesus berkata inilah darahku Hmm mereka masih belum mengerti adik-adik Bahwa ternyata yang dimaksud itu adalah Bahwa Tuhan telah memberitakan berita kematiannya adik-adik Ya yang melambangkan tubuhnya akan terpecah Dan darahnya akan menebus tiap dosa manusia adik-adik Nah setelah mengadakan perjamuan suci itu Yesus sendiri menguatkan murid-muridnya adik-adik Dan dia mengatakan bahwa ia tetap mencintai mereka Dan bahwa karena dosa-dosa mereka juga ia disalibkan Nah adik-adik pada peristiwa perjamuan terakhir yang baru saja kita dengarkan Yesus tidak sedang memfokuskan perjamuan ini Pada peristiwa yang lalu ya adik-adik Peristiwa dimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Bukan Tapi Tuhan Yesus lebih menekankan perjamuan ini Kepada kematiannya sendiri adik-adik Kematian yang juga membebaskan kita Bukan hanya umat Israel tapi seluruh umat manusia Yang percaya kepadanya Nah perjamuan pasca yang Tuhan Yesus lakukan saat itu Kini sudah menjadi tradisi gereja ya adik-adik Jadi pada setiap orang yang sudah dibaptis Ya bisa menikmati sakramen perjamuan kudus adik-adik di gereja Ya mungkin adik-adik tahu ketika papa mama Ya meminum anggur dan memakan roti Dalam sakramen perjamuan kudus Itu untuk memperingati juga Cerita hari ini adik-adik tentang kematian Yesus Tentang tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah Untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya yang berdosa adik-adik Tapi Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk kita adik-adik Apakah Tuhan Yesus kabur menjelang hari kematiannya? Tidak ya adik-adik Tuhan Yesus tetap menghadapi kematiannya Karena dia tahu ya itu adalah visinya tugasnya yang mulia ya sebagai Tuhan adik-adik yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita sebagai orang yang berdosa Karena memang itu satu-satunya jalan adik-adik Ingat upah dosa adalah maut Untuk mengalahkan maut itu sendiri Tuhan Yesus juga harus mengalami maut dan mengalahkannya Dengan apa? Tuhan Yesus bangkit loh adik-adik melawan maut itu Wow keren ya Tuhan kita adik-adik Nah hari ini kita sudah belajar mengenai perjamuan terakhir ya adik-adik Ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan Yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 26 Yang berkata demikian Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Oke adik-adik mungkin saat ini adik-adik masih belum bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus ya adik-adik Tapi melalui cerita ini kita mau ingat betapa besar pengorbanan Tuhan untuk kita Nah oleh tubuh dan darahnya kita terbebas dari dosa adik-adik Apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari Tentang pengorbanannya yang besar adik-adik Saat ini Lausa mau tanya Adik-adik mau tidak bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib Oke jika adik-adik mau kita berdoa sama-sama ya Oke adik-adik mari Lausa ajak kita semua berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah Dan darahmu yang tercurah untuk kami ya Bapak Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Mungkin Tuhan Yesus bisa saja kabur Bisa saja menyuruh malekat-malekat untuk membinasakan orang Yang ingin menangkap dan menyalibkan Engkau Tapi Tuhan Engkau tetap mau memilih jalan di mana Engkau harus disalibkan untuk menebus dosa kami Terima kasih ya Tuhan Ampuni kami jika kami masih sering melakukan dosa ya Bapak Kami tidak menghargai pengorbanan Tuhan Dan biarlah melalui cerita hari ini Kami boleh mengingat kembali Tuhan Betapa Engkau sayang kepada setiap kami Dan ajar kami Tuhan untuk terus taat Menaati perintah-perintahmu ya Bapak Sebagai wujud cinta kami kepada Engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan berkati anak-anakmu Agar kami juga selalu ingat kebaikan Tuhan Dan selalu juga bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Loh Serahel ya Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita mendengarkan kisah tentang perjamuan Terakhir kita mau sama-sama ingat tentang kisah penembusan Tuhan Pengorbanan Tuhan Yesus yang berkorban untuk menembus dosa kita semua Roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah untuk kita Dan anggur itu sebagai darah Tuhan yang mengalir untuk kita Nah adik-adik kita punya ayat hafalan juga ya Betul Jangan lupa dihafalkan Ayat hafalannya terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Oke adik-adik boleh dihafalkan dan jika sudah hafal boleh dikirimkan ke Lausenya ya Oke adik-adik kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita adik-adik Adik-adik bisa menyalurkan persembahan melalui papa mama yang mungkin sudah datang ke gereja Atau adik-adik juga boleh simpan uangnya terlebih dahulu Nanti ketika kita boleh berkumpul bersama lagi di gereja Adik-adik boleh persembahkan uang tersebut Atau minta bantuan papa mama untuk mentransfer uang persembahan di nomor rekening di bawah ini Bisa juga dengan scan QR code juga Ya adik-adik sambil kita mau memberi persembahan kita mau bangkit berdiri Wah kita semua istimewa bukan? Pastinya lagu Wah kita mau pujikan lagu Aku Istimewa Jadi setiap kali adik-adik dengar kata istimewa adik-adik boleh bergaya ya Betul, gayanya bebas adik-adik Oke yuk kita berdiri Banyanya sama-sama ya Siap Aku istimewa bukan karena kata-kata Aku istimewa bukan karena kau puji Bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa bukan karena katamu Aku istimewa bukan karena kau puji Aku istimewa bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa karena Yesus Aku berharga Kata Isis Aku� fontan dan hebatku Aku istimewa Robot Aku istimewa bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa bukannas kuat dan hebatku Aku istimewa ala Karena Yesus ku berharga Alkitab mendapatkan ku istimewa Karena Yesus ku diberlindungkan dengan alam senterah Tapi darah Yesus ku Oke adik-adik Kita mau menutup ibadah hari ini dalam doa Tapi jangan lupa setelah ini adik-adik bisa bergabung dengan teman-teman dan lause di Google Meet Yuk kita tutup ibadah hari ini dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib Tuhan Dan ajar kami Tuhan untuk bersyukur dan taat melakukan setiap firmanmu Tuhan Tuhan kami hari ini telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu dan biarlah Tuhan juga engkau memberkati pertemuan kami di Google Meet sebentar lagi ya Tuhan biarlah kami boleh bersuka cita ketika kami boleh bertemu teman-teman dan juga lause dan juga biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak terangmu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sampai jumpa Minggu depan Minggu depan Tuhan Yesus berkati Minggu depan 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 Terima kasih telah menonton!